Kita mendapat informasi langsung Puncak perhelatan Pesta Demokrasi Tingkat Desa berupa penghutan suara pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sintang digelar hari ini Rabu 7 Juni 2021 Pilkade Serentak ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dan diawasi oleh berbagai kalangan sebagai contoh, perhelatan pemilu di masa pandemi Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Herkula Nusroni Sebanyak 188.820 warga Kabupaten Sintang yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT bisa menggunakan hak suaranya Tersedia 1.005 tempat pemungutan suara atau TPS di 291 desa yang tersebar di 14 kecamatan sekabupaten Sintang Proses pencoblosan ditutup pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan baru melakukan penghitungan sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Roni juga menyampaikan 74 persen desa di Kabupaten Sintang melaksanakan Pilkade secara serentak untuk itu pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan aturan, pedoman dan tata cara untuk melaksanakan perhelatan demokrasi ini Bahwa hari ini kita di Kabupaten Sintang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di 291 desa sesuai dengan arahan kemendagri yang pertama terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada saat pandemi Kemudian yang kedua tentu fokus pada permendagri 72 terkait dengan jumlah pemilih DPP di satu TPS yang tidak boleh lebih dari 500 pemilih Pemungutan suara di masa pandemi wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat Panitia pelaksanaan dibekali anggaran khusus untuk melengkapi diri dan TPS masing-masing dengan sarana sesuai anjuran pemerintah Roni menambahkan anggaran yang dipergunakan dalam pilkades rentak 2021 kali ini berasal dari APBD dan APBDES Dari Sintang, Hendry Yono memberitakan